Intro Hai semuanya Jadi sekarang aku lagi ada di TPI Juwana Ini adalah tempat pengunggulan ikan yang akan dipasok di seluruh Jawa Tengah Dan disini kebetulan lagi rame banget karena kayaknya lagi ada ikan-ikan yang ditutupin dari kapal Dan banyak kapal-kapal yang lagi parkir juga disini Jadi mari kita lihat Wah ternyata asik juga lihat-lihat disini dan ini sih aku baru tahu gini caranya nurunin ikan-ikan yang baru ditangkap dari kapal Dan nanti aku bakal tanya-tanya ke beberapa orang dapet ikan dari mana dan kawan secara biasa Let's go Nah kalau di tempat ini tuh memang pusat perekonomian masyarakat pati ya Karena sebagian besar mata pencariannya itu nelayan Dan ini ikan-ikan yang disini tuh udah pada di packing dan bakal siap didistribusikan ke seluruh Jawa Tengah bahkan Indonesia Nah jadi ini proses penurunan ikan dari kapal ke daratan Ini ikannya udah buku semua ya Dan kayak kontes pelemparan ikan disini Cukup mengerikan tapi asyik Ayo Jadi sejauh mata memandang ini semua laki-laki tapi satu ades satu ibu ini pejuang cewek sendiri ya saya kerja sama bos oh di sini kerja sehari kerja berapa jam bu berapa jam sampai jam 7 sampai pukul jam 7 itu 24 jam 24 jam sehari-hari sehari-hari terus kerjanya ngapain aja ya gitu itulah memang itulah angkat-angkat ikan itu orangnya terus nanti taruh ke dalam dalam gitu namanya siapa ibu namanya siapa saya begini begini upah sehari-hari itu cukup nggak untuk kebutuhan ya kalau enggak kalau cukup ya enggak cukup gitu tapi dicukup-cukup kan gitu udah berapa lama saya sudah 10 tahun 10 tahun iya tiap hari berarti ya kayak gini ikan kayak gini dia baru atau perminggu setiap hari kalau habis hari puasa ya enggak ada gitu Oh pas puasa libur berarti ya libur ibu rumahnya dimana saya Telokomojo Oh Telokomojo saya juga orang-orang Telokomojo mana Telokomojo gitu loh kalau mau ketik ketip itu dulu itu buku kan dulu itu nama Mbah Nunung tahu nggak nggak Coba Nung ya want yang saya Einstein udah tidak itu tidak terus siapalaha pak sis pak sis ada keteh-keteh yaitu saya kekuarannya lagi banget anaknya mandunong babati babati Abbati ya Allah Gusti saya sebenarnya nah ini ada ikan ternyata ini adalah ikan banyar bukan ikan pindang ataupun ikan kembung seperti yang dikatakan Mas Afu ya jatuh tapi tak ambil kayaknya mau tak bawa pulang aja karena fresh di masak Mas nah saya sekarang udah bersama Pak Trijoko saya Karina Pak jadi saya boleh tanya-tanya sedikit tentang TPI ini silahkan nah ini tiap hari Apakah TPI ini menurunkan kayak gini itu tergantung dari hasil di laut ya biasanya kan kalau kadang ada ramai kapal kadang nggak ada kapal cuma sekarang ramai karena masih suasana lebaran jadi kapal banyak yang pulang kapal banyak yang pulang berarti lagi rame-ramenya ya lagi rame-ramenya terus habis itu biasanya sehari kapal ini menghasilkan berapa ton kalau perkiraan itu rata-rata ya sekitar 30-100 ton antara dari semua kapal atau dari semua kapal terus biasanya kalau habis dari sini dipasoknya kemana aja Wah banyak Mbak kalau untuk pasuan ikan itu kita menyeluruh hampir ke wilayah seluruh wilayah Pulau Jawa Mbak dari mulai Jakarta sampai dari Banyuwangi berarti seluruh Pulau Jawa bukan hanya Jawa Tengah ya enggak seluruh Pulau Jawa terus bapak sendiri di sini ya saya yang menangani kan gini ada kapal yang mencari ikan di daerah wilayah Papua udah kirim kesinan pakai kontainer biasanya lewat darat itu saya menangani jadi pengiriman ikan lewat kontainer terus biasanya jenis-jenis ikan yang diambil sebagian besar kalau ikan itu banyak macamnya Mbak ya kalau mulai kan di sini kan ada tp2 tp1 dan tp2 yang ini tp2 itu hanya menangani ikan-ikan yang ukuran kecil Oh ya ikan untuk dipindang atau di bakar yang ikan kecil itu itu jenisnya banyak ada banyar terus ada ikan layang kembung seperti itu kayak gini tuh ikan banyar ya ya itu mungkin banyak seperti itu terus biasanya nyak kapal-kapal dari sini nyari ikannya tuh di laut aku ya tadi kan saya bilang ada yang sampai ke wilayah Papua sana ada yang di wilayah sekitar sekitar pulau Masa Lembu sekitar pulau Matasiri Bawaian tersama kita harus itu ya kalau berlayar biasanya berapa bulan kali kalau untuk yang Papua yang wilayah pencari di wilayah Papua itu hampir satu tahun satu tahun baru pulang baru pulang ke sini jadi berangkat dari sini sekitar 8-9 bulan nanti kembali lagi ke sini tapi kalau yang di lokalan wilayah Masa Lembu atau Bawaian sekitar dua atau tiga bulan sekali pulang kalau Papua mak bisa hampir satu tahun ya Iya nah itu dia kalau kalian tahu pemasok ikan terbesar di Pulau Jawa itu ya di Jumana ini di Kota Pati kita tercinta dan kalau bisa kalian main-main lah lihat-lihat kayak gini ini seru kok dan ya jangan lupa datang sini see you guys on my next video bye bye